selamat datang di kadang kampung cara ternak kelinci yang dapat dijadikan pilihan usaha di rumah tertarik dengan ternak kelinci bagi pemula sangat penting memahami beberapa informasi tentang pemeliharaan hewan kecil lincah dan sangat lucu ini pemahaman dasar minimal tentang budidaya kelinci merupakan kebutuhan yang sangat penting hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan kerugian yang diakibatkan minimnya pemahaman walaupun secara umum budidaya ini tergolong mudah namun hewan kecil ini sangat rentan terkena bakteri dan juga penyakit ternak kelinci dibedakan atas dua macam jenis kelinci bedaging dan kelinci hias kebedaan ini juga mempengaruhi perawatan dan pemeliharaan kelinci tersebut oleh sebab itu tentukan terlebih dahulu ingin ternak hias atau kelinci bedaging setelah menentukan maka langkah selanjutnya akan lebih spesifik dipersiapkan jenis ternak kelinci berdasarkan fungsi dan tujuan ternak kelinci dibedakan atas ternak kelinci hias dan pedaging ternak hias kegunaannya sebagai penatang peliharaan yang dijaga dan diasuh langsung oleh pemilik yang ingin memelihara kelinci tersebut sedangkan ternak pedaging adalah kelinci yang dipelihara dengan tujuan untuk menjual dagingnya di pasar oleh sebab itu perlakuan serta caranya berbeda bentuk kelinci hias cenderung lebih unik dan lucu untuk diajak mainan jenis ternak kelinci berdasarkan fungsi dan tujuan ternak kelinci dibedakan atas ternak kelinci hias dan pedaging ternak hias kegunaannya sebagai penatang peliharaan yang dijaga dan diasuh langsung oleh pemilik yang ingin memelihara kelinci tersebut sedangkan ternak pedaging adalah kelinci yang dipelihara dengan tujuan untuk menjual dagingnya di pasar oleh sebab itu perlakuan serta caranya berbeda bentuk kelinci hias cenderung lebih unik dan lucu untuk diajak main bentuk daging yang memfokuskan pada daging dan robot berat tubuh cara ternak kelinci secara umum hewan mungil dan lucu ini selalu membuat gemas siapa saja yang melihatnya jenis hewan yang cukup jinak dan aman bagi anak-anak ini membuat banyak masyarakat ingin memelihara dan memilikinya di bawah ini kita akan membahas tentang beberapa cara ternak kelinci dengan cara alami cara ternak kelinci dengan cara alami yang pertama membuat kandang kelinci ada beberapa hal penting berkaitan dengan kandang ternak kelinci yaitu besar kandang jarak dan jenis kandang untuk ukurannya harus sesuai dengan kapasitas kelinci tidak boleh terlalu kecil dan jaraknya juga diupayakan tidak boleh terlalu dekat dengan dapur dan ruang makan dan untuk jenis tergantung pilihannya ada dari bambu dan ada dari aluminium maupun besi cara ternak kelinci yang selanjutnya adalah memilih pipit kelinci untuk memilih pipit kelinci yang baik harus memperhatikan beberapa kriteria yaitu aktif bermata bersih terawat tidak sakit dan juga tidak cacat untuk kelinci pedaging pilihlah yang bulunya pendek dan untuk jenis hias yang memiliki bulu yang panjang cara memelihara kelinci yang selanjutnya adalah kenali jenis antara kelinci jantan dan betina untuk jenis kelinci jantan cirinya adalah kepala seperti batok atau kotak ukuran lebih kecil, lebih ringan beratnya dan lebih ramah sedangkan betina kepala berbentuk pula, ukurannya lebih besar, lebih temperamen dan ada gundukan bercelah di atas anus kelinci cara berternak kelinci yang selanjutnya adalah mengawinkan kelinci usia yang tepat untuk kelinci dikawinkan adalah usia 8 bulan namun ada beberapa peternak kelinci yang melakukannya pada usia 6 bulan cara mengawinkannya dengan memasukkan kelinci petina ke kandang kelinci jantan jika sudah ada kelinci jantan yang menaikinya, tunggu sampai proses kawin selesai jika sudah, maka angkat kelinci petina dan biarkan istirahat 15 menit setelah itu masukkan kembali jika kelinci petina dan jika menghindar maka petina sudah tidak ingin kawin lagi cara berternak kelinci yang selanjutnya yaitu mengamati masa hamil dan melahirkan setelah perkahwinan biasanya kelinci hamil kondisi itu akan terlihat dari fisik dan nafsu makan kelinci biasanya fisiknya akan terlihat bertambah bobotnya dan nafsu makan juga bertambah dan setelah melahirkan siapkan kandang khusus untuk anak-anak kelinci yang dilahirkan agar tidak dimangsa kelinci atau terkena hujan maupun panas itulah yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini untuk selanjutnya silahkan tekan tombol lonceng untuk selalu update tentang media kampung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih